Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Riasel yang akan membawakan series Minecraft baru yaitu Minecraft Trailer Survival Series Season 2 Pro Max Plus Tentunya Riasel terinspirasi dari Youtuber Minecraft bernama LowRespon, dia itu bukan Minecrafter Indonesia ya, dia itu orang-orang negeri Dia itu udah menciptakan komposisi Minecraft sehingga terlihat seperti halnya trailer asli dari Minecraft Dan tanpa berlama-lama, selamat datang di episode 1 Survival Series Season 2 Dan seperti sebagaimana, apa namanya, aku lupa, mataharinya lucu dari sana Baiklah, sebagaimana survival pada umumnya, setiap hari pertama itu biasanya kita mencari sebuah pohon Jadi, kali ini aku punya misi untuk mencari kayu dan potong kayu itu menjadi stick untuk dapetin uang dari pelajar penjual kayu bakar Let's go! Kalian tahu, desa kecil ini mungkin akan menjadi awal dari terbentuknya kekaisaran Riasel di masa depan Kalau kalian pencet tombol subrek sekarang Dan menjadi saksi lahirnya sang builder Minecraft abal-abal, Riasel Pak Villager! Pak Villager! Ini apa? Wow! Pak Villager! Ada yang melihat villager yang jual ini? Trader? No! Bukan! Bukan! Bukan kamu! Kamu kah? Ini dia! Fletcher! Bentar! Terima kasih! Kita dapat sekitar 13! Hari ini! Hari sudah malam dan diriku memutuskan untuk tidur Kenapa tanganku gerak-gerak sendiri? Terima kasih! Teman pertama aku si Meng! Oh kucing Meng! Kok kamu gak takut air Meng? Kamu lagi berenang ya Meng? Dia jatuh lagi ke air! Bentar Meng! Kayaknya! Aduh! Gimana ya? Aku gak punya itu! Gak punya ikan! Bentar deh! Aku pokoknya kalau aku udah dapet pancing Aku udah dapet ikan Aku bakal jadiin kamu Mengku! Kamu harus jadi Meng-nya aku! Soalnya kamu mirip Mengku sama Indiri Life! Gak ada yang dilihat kan? Hehehehehehe Dapet sedel! Hehehe Dan disini Riazel kebetulan ketemu sama gundukan gandum yang halangi jalan Jadi Riazel mengubah gundukan gandum itu menjadi roti untuk jadi bakal Riazel untuk jalan-jalan nantinya Dan Riazel itu punya ide nantinya mungkin Riazel bakal bikin rumah itu menggunakan konkret Dan konkret itu membutuhkan gravel dan juga pasir Wow! Zombie! Zombie pertama aku! Sini kamu! Waiya! Mampus! Jadi yang kita harus lakuin malam ini itu adalah Mencari laba-laba untuk bisa mancing ikan dan dapetin buat kucing Tapi mana kalau misalkan kita langsung tangkap ikannya aja? Ah kaget! Aku baru mau ngambil ikan Mampus kamu! Wah! Apa kalian liat-liat? Ikan! Oh itu dia ikan! Ikan! Kalian dimana? Aku butuh kalian Ikan! Kok hilang ikannya oi? Ikan! Halo ikan! Tuhkah? Ikan! Let's go! Let's go! Dan setelah puas pet-pet ikan Akhirnya Riazel memutuskan untuk mencari pasir di tengah gelapnya malam Beruntung membawa obor Tapi gak lama kemudian Seperti biasa Para zombie-zombie selalu datang kepada Riazel Gatau kenapa Minta tanda tangan? Enggak! Mukul iya! Jadi Riazel harus membunuh para zombie-zombie yang nakal itu Jadi dirasa cukup jalan-jalan malamnya Riazel memutuskan untuk balik ke rumah Namun Lagi-lagi Riazel dikejutkan sama zombie mungil yang main ayam Beruntung Riazel pernah juara dunia parkour nomor 2 Pas tidur Riazel berhasil kabur dari para zombie dan sampai dirumah dengan selamat Oke Jadi waktunya kita untuk dekorasi rumah Dan udah Cukup Baiklah Jadi rencana hari ini adalah membuat tempat maini Dan tidak lengkap tanpa mencari iron terlebih dahulu Jadi Riazel mencari iron yang terlihat tanpa menggali ke dalam goa Dan membuat iron pickaxe Langkah terakhir tinggal kita bikin pintu masuk ke dalam goa Dan walaat Tempat maini mini sudah jadi Dan kalian disini pasti sudah melihat ada kucing di dalam kamar Yap Dan aku dapet kucing ini pas live stream kemaren Yehey Akhirnya kita punya meng guys Aku makan dulu Dan bukan cuma cari kucing Tapi banyak sekali kejadian tak terduga terjadi saat live stream berlangsung Contohnya seperti ini Awww 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 Perasaan Malem-malem biasanya gak kayak gini ini tuh Ben Awww 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 Aku gak bisa diem Aku butuh pedang Oh gak ada pedang kok Emang Awww 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 Dan ini waktunya kita bikin rumah Di sini Riasel bikin rumah menggunakan tiga metode dinding yang dimana dinding lantai bawah itu berada di belakang fondasi kayu Sedangkan dinding di lantai dua berada sejajar dengan fondasi Dan dinding lantai tiga itu berada di luar fondasi Dan terakhir Atap rumah Riasel menggunakan kombinasi pohon akasia dan juga koper Karena warnanya oranye Dan Riasel suka warna oranye Dan ini dia rumahnya akhirnya jadi guys Akhirnya kita lihat Wah Itu ada meng Say halo meng Dan ya beginilah penampakan rumahnya ya Oh shit Udah mulai kotor lagi Atapnya mulai kotor guys Kalian bisa lihat itu ada hijau-hijau Ini pagi Aku benci sama skeleton Aku mati berapa kali sama skeleton Kena kepala aku Enggak sih ini bukan kepala kayaknya Leher kah? Oh iya Enggak sih bahu lebih tepatnya Dan ini adalah waktunya untuk tour rumah kita Anjay rumah yang baru Ya meng Mengnya sampe gak sabar guys Untuk bisa nunjukin rumah baru kita Oke Jadi kita lihat dari depan Ini adalah Jadi kita lihat dari depan Itu kita itu dihadapi dengan kayak balkon Balkonnya sempit sebenernya Karena ini itu kena Creeper lagi Di live stream Dan kalau misalkan kita masuk Tadah Ini adalah ruangan pertama kita Ruang apa ya Aku gak tau ini ntar jadi ruang apa Tapi mungkin ini jadi Kayak ruang tamu Meskipun aku sendiri di dunia ini Aku gak tau bakal ada siapa lagi yang bakal Join ke dunianya sini Ke dunianya Ria Shell Disini juga ada perapian Terus Disini itu ada Entah aku gak tau ini tempat apa Tapi Kita lihat aja ntar Bakal kita bikin apa tempat ini Lalu disini itu ada akses buat jalan keluar Dan dimana disini itu ada Alpaka Jangan tanya ini dapet dari mana Karena ya Kalian pasti tau ini dapet dari mana Yup Dan Disini kita akan masuk ke Area belakang rumah Atau halaman rumah Halaman rumah belakang Dan lanjut lagi Kita ke dalam Kita tutup dulu Meng masuk gak? Gak mengnya mau di luar Nah di atas Kita akan lanjut ke lantai 2 Dimana lantai 2 ini Ntar aku juga masih belum tau Ntar bakal jadi apa Jadi disini itu ada kayak jembatan kecil Dimana menghubungkan rumah yang gede Sama kamar Nah ini adalah kamar utama nanti Disini tempat dimana Aku sama meng tidur Ya kan meng Dan disini ada lantai atas Lantai 3 Yang sebenernya ini Mau dijadiin kayak loteng Tapi aku masih belum tau juga Ih meng Ada akses ke atap Dimana ntar aku itu buat untuk Ya bersihin atap Karena atapnya ini gampang banget Lumutan guys Karena terbuat dari koper Kenau kan udah lumut lagi Oh tidak udah banyak lumutnya Ya Moga mau reasal itu harus sering-seringin Bersihin rumah Biar rumahnya tetap Kinclong bersih Dan keren Kita pindah keluar rumah Itu dimana dibawahnya Kamar utama Itu ada sejenis kayak Fondasi Dimana fondasi ini Reasal bikin Buat untuk Bakar-bakar sesuatu Ataupun keperluan untuk Smitting atau Furnace Aku masih belum punya Anvil Tapi nanti kalau misalkan aku punya banyak iron Ya kurang banyak Ntar aku bakal bikin anvil mungkin disini Jadi ini ntar bakal jadi area workshop Nah dari sini kita jalan Kita akan tembus ke Belakang rumah Yang wah Pemandangannya belakang rumah itu keren banget Dan begitulah episode kali ini Dimana Reasal akhirnya punya skin baru Punya rumah baru Dan world baru Dan juga meng baru Itu ada meng Dan gue Reasal Ini meng Sampai jumpa di episode berikutnya Goodbye Bye Ayo meng Kita cari ikan Selamat datang di stream Maaf ya ini sedikit ngelag Wah 19 fps S AHA